Intro Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredy Zahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani Hari ini Rabu 28 Oktober 2020 Kita merayakan Pesta Santo Simon dan Santo Judas Rasul Kita memohon bantuan mereka untuk mendoakan kita Injil hari ini diambil dari Lukas Bapak 6 ayat 12 sampai 19 Kita diingatkan bahwa kita dipanggil untuk meneruskan misi Kristus Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus, Amen Tuhan dan Allah kami putih dan syukur kami haturkan kepadamu Karena engkau sudah memanggil kami untuk menjadi pemuridmu Untuk meneruskan tugas pelayananmu Tuhan bantulah kami semoga semangat kedua rasulmu Santo Simon dan Santo Judas Selalu menjadi inspirasi hidup kami Tuhan utus laruh kudusmu terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesan mendapatkan hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Bab 6 ayat 12 sampai 19 Pada waktu itu Pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa Dan semalam malaman ia berdoa kepada Allah Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya Lalu memilih dari antara mereka Dua belas orang Yang disebutnya rasul Simon yang juga diberi nama Petrus Dan Andreas Saudara Simon Jakobus dan Yohanes Filipus dan Bartolomeus Matius dan Thomas Jakobus anak Alfeus Dan Simon yang disebut orang Zelot Judas anak Jakobus Dan Judas Iskariot Yang kemudian menjadi pengkianat Lalu ia turun dengan mereka Dan berhenti pada suatu tempat Yang datar Disitu berkumpul sejumlah besar Dari murid-muridnya Dan banyak orang lain yang datang Dari seluruh Judea Dan dari Jerusalem Dan dari daerah Pantai Tirus dan Sidon Mereka datang untuk mendengarkan dia Dan untuk disembuhkan Dari penyakit mereka Juga mereka yang dirasuki Dari roh-roh jahat Tema renungan kita hari ini Ialah Kita dipanggil Untuk meneruskan Misi Kristus Hari ini kita merayakan Pesta kedua Santu Yaitu Santu Simon Dan Santu Judas Mereka adalah Rasul Kristus Mereka Mengapa Pesta kedua Rasul ini dirayakan Bersamaan Mungkin karena Keduanya Selalu disebutkan Serentak Berurutan Dalam Injil Kita dengar Dalam Injil Hari ini Kedua namanya Berdekatan Simon yang disebut Orang Zelot Judas Anak Jakobus Menurut sejarah Keduanya Sama-sama mengalami Nasib sebagai Martir di negeri Persia Sekarang Sekarang Iran Simon disebut Zelot Yang artinya Yang rajin Yang meluap Semangatnya Dalam mempelajari Dan mentaati Hukum Taurat Yahudi Simon adalah Orang Kanaan Yang dipanggil Yesus menjadi Rasulnya Menurut tradisi Barat Yang tertera Dalam liturgi Romawi Simon mewartakan Injil di Mesir Kemudian Bergabung Dengan Judas Pergi ke Mesopotami Dan dari sana Mereka pergi Sebagai misionaris Ke Iran Sehingga menemui Ajarnya Sebagai martir Bersama Judas Di Iran Judas yang disebut Tadeus Yang berarti Yang berani Adalah Saudara Rasul Jakobus Muda Tradisi Mengakui bahwa Dia sebagai penulis Surat Judas Yang berisi Dalam Berisi dorongan Semangat Dan peneguhan Kepada umat Kristian Yang berada Dalam krisis Akhlak Pada masa itu Santo Judas Dihormati Gereja Sebagai pelindung Bagi orang-orang Yang mengemban Tugas-tugas sulit Yang menarik Dari kedua Rasul ini Adalah Mereka dipilih Langsung oleh Yesus Kristus Menjadi Rasulnya Sekali dipilih Menjadi Rasul Mereka setia Dan tak menjalankan Tugas Sampai mati Mereka tinggalkan Tempat asalnya Hidup sebagai Misunaris Di tanah asing Mereka mati Demi mempertahankan Iman Akan Kristus Sebagai pengikut Kristus Kita memohon Bantuan Kedua Rasul ini Untuk Mendoakan Kita Saudara-saudari Dan anak-anak yang terkasih Dalam Kristus Injil hari ini Menceritakan Tentang pemilihan Para Rasul Oleh Yohanes Oleh Yesus Kristus Sendiri Sebelum memilih Kedua Bas Rasul Dia pergi Ke bukit Untuk berdoa Dan semalam malaman Berdoa Kepada Allah Apa yang dibuat Yesus ini Secara tidak langsung Dia mau Mengajar kita Bahwa sebelum Kita membuat Satu keputusan Yang sangat penting Dalam hidup Kita harus Melibatkan Tuhan Dalam keputusan itu Kita harus Duduk berdoa Membicarakan Soal itu Kepada Tuhan Dan dengan hati Dan pikiran Terbuka Kita mendengarkan Apa yang Ia katakan Kepada kita Yesus sendiri Adalah Tuhan Tetapi Ia tetap Berkonsultasi Dengan Bapanya Ia naik Ke bukit Bukit dalam Kitab Suci Artinya Tempat pertemuan Dengan Tuhan Yesus Kristus Mengadakan Pertemuan Dengan Bapanya Membicarakan Sesuatu Yang sangat penting Dengan Bapanya Yaitu Menyangkut Siapa yang Mengurus Israel Baru Injil katakan Bahwa Ia memilih Kedua belas Para Rasul Mengapa Dua belas orang Dua belas Para Rasul Adalah simbol Kedua belas Suku Israel Yesus Yesus membutuhkan Dua belas Rasul Untuk memimpin Dan mengurus Israel Baru Mereka Yang akan Mewartakan Kerajaan Surga Ke Israel Baru Dimana Saja Mereka Berada Saudara Saudari Dan Anak-anak Yang terkas Dalam Kristus Kita Pengikut Kristus Adalah Anggota Israel Baru Iman Yang kita Miliki Adalah Sebuah Dari Pewartian Para Rasul Yang langsung Dipilih Oleh Yesus Kristus Kita Harus Berbangga Karena Iman Kita Dibangun Atas Iman Para Rasul Dan Jemaat Perdana Iman Yang kita Miliki Ini Bukanlah Iman Yang lahir Begitu Saja Dari Pengalaman Pribadi Seseorang Pada Saat Tertentu Iman Yang kita Miliki Ini Sudah Teruji Sepantang Sejarah Kehidupan Benar Tidak Menyesatkan Dan Sungguh Dari Allah Ini Terbukti Dari Pernyataan Paulus Dalam suratnya Kepada Jemaat Orang asing Dan Pendatang Melainkan Kawan Sewarga Orang-orang Kudus Dan Anggota-anggota Keluarga Allah Yang dibangun Di atas Dasar Para Rasul Dan Para Nabi Dengan Kristus Yesus Sebagai Batu Penduru Jadi Perayaan Pesta Rasul Simon Dan Rasul Judas Hari ini Adalah Satu Perayaan Yang mengingatkan Kita Dan Gereja Kita Sungguh Dibangun Atas Iman Para Rasul Mengingatkan Para Rasul Secara tidak langsung Kita ingat Yesus Kristus Yang memilih Mereka Menjadi Pemimpin Israel Baru Kita Yang hidup Di zaman Sekarang Adalah Sudah Termasuk Dalam Israel Baru Pertanyaan Untuk Kita Apakah Kita Tetap Menelakdani Cara Hidup Para Rasul Apakah Kita Selalu Siap Meneruskan Tugas Yang Sudah Dimulai Oleh Para Rasul Yaitu Mewartakan Kerajaan Surga Ke Israel Baru Dimana Kita Bekerja Dan Berada Sadarkah Kita Bahwa Dengan Menerima Sakramen Pemandian Kita Sudah Dipanggil Dan Diberi Tugas Untuk Meneruskan Misi Kristus Sebagaimana Sudah Dijalankan Oleh Para Rasul Marilah Saudara Saudari Dan Anak Yang Terkasih Kita Mohon Rasul Simon Rasul Judas Dan Bunda Maria Untuk Mendoakan Kita Semoga Berkat Doa Mereka Kita Selalu Teguh Dalam Iman Dan Tetap Setia Menjalankan Tugas Yang Sudah Diberikan Tuhan Kepada Kita Marilah Kita Mohon Bunda Maria Untuk Mendoakan Kita Amen Marilah Ketamon Berkat Tuhan Tuhan Sertamu Semoga Allah Yang Maha Kasih Melindungi Membimbing Dan Memberkati Saudara Dan Orang Orang Yang Kita Doakan Pada Hari Ini Secara Khusus Saudara Kita Yang Lagi Sakit Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amen Sertamu Sertamu Terima kasih.